Oke, politik itu ada dua momentum, momentum mengisi otak dan momentum mengumpulkan suara, ini momentum mengisi otak, saya akan ada disitu dulu ya Pertanyaan pertama, kenapa saya diundang disini, kenapa saya diundang oleh partai umat yang identitasnya adalah Islam Kenapa karena saya Islam? Saya diundang karena saya punya otak Dan itu kapital pertama yang diberikan oleh Tuhan pada manusia, otak Saya gak suka diatur-atur karena saya mau ngatur hari ini Jadi terima kasih saya diundang karena Pak Amin tahu saya punya otak Ada banyak anak muda yang saya temui di daerah Dan menitip salam pada Pak Amin Pada Edo yang muda Jadi Selain Muslim, selain Islam, ada identitas tambahan, partai muda Maka saya usulkan ada tagline Yang muda yang berumat Umat artinya memihak rakyat Dasarnya itu Tanpa umat, Republik tamat Itu yang disebut politik identitas Jadi resmikan saja partai ini berbasis identitas Supaya ada pembeda Umat yang berotak Otak Otak pasti ngundang otak Dengkul ngundang dengkul Nanti ada partai Yang mulai nyinyir Rocky Gerung non muslim ngomong di partai muslim Itu artinya partai dengkul Karena takut mengundang saya It's okay Saya non muslim Tapi saya akan berkampanye untuk partai umat Kita akan kampanye dengan argumen bukan dengan sentimen Hal yang keliru dilengkul pandangan Pak Jokowi saya hanya meneruskan kekeliruan yang dideteksi oleh Pak Amin itu menganggap bahwa politik identitas itu buruk yang kacau penggunaan kata politik identitas identitas itu adalah definisi antropologi setiap manusia tumbuh di dalam identitas dalam politik sesuatu itu berubah menjadi identitas kalau dia direkognisi, diakui karena itu sebetulnya istilah dalam ilmu politik bukan politik of identity tapi politik of recognition Islam direkognisi bukan karena jumlahnya yang memang secara antropologi banyak tapi perang historisnya itu dasarnya BDIP direkognisi bukan karena jeketnya merah tapi karena perang historis Soekarno dan sekarang Soekarno itu perang historisnya dikecil dikerdirkan sekedar sebagai nama sebuah keluarga itu kritik saya Soekarno itu nama bangsa bukan nama keluarga apakah Soekarno pernah mendorong politik Islam? yes tak mungkin negeri ini kata Bung Karno ditembuhkan tanpa partisipasi real dari majority yaitu Islam seluruh tradisi berpikir bangsa ini dihasilkan oleh percakapan berbasis argumentasi sekarang argumen itu mau dihilangkan dengan mendorong orang untuk masuk di dalam kecurigaan identitas justru di dalam identitas itu ada percakapan bayangkan kalau kita gak punya identitas kita bercakap-cakap dengan diri sendiri jadi saya ulangi bahwa resmikan bahwa identitas itu diperlukan untuk membuka percakapan yang gak mau bercakap-cakap memang gak punya otak slogan NKR harga mati berdeka hal-hal semacam itu yang saya ingin ubah di dalam cara kita berpolitik saya masuk pada selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati